Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku, kali ini aku akan mengajak kalian untuk berjalan dan kulineran di alun-alun kota Mojokerto, jangan lupa untuk subscribe ya, terima kasih Nah ini saya berada di sisi selatan dari alun-alun Mojokerto, tampak banyak anak-anak kecil yang sedang bermain mobil-mobilan listrik dan sepeda listrik, ini jumlahnya cukup banyak ya, mereka menyewa, kalau tak salah itu harganya 10.000 rupiah untuk beberapa menit Di sini selain ada anak-anak, juga ada para orang luar yang mengabadikan momen kebersamaan dengan anak-anak mereka Saya lantas berjalan ke arah timur dan menemukan banyak permainan anak-anak yang juga tersedia di sini Mulai dari pancingan, menembak dan tentunya mewarnai Jadi di bagian barat daya dari alun-alun Mojokerto ini digunakan sebagai sarana atau wahana hiburan bagi anak-anak kecil Video ini saya ambil pada H5 lebaran Jadi suasana libur lebaran masih sangat terasa di kota Mojokerto Walaupun kondisinya ramai, tetapi tidak sampai menimbulkan kemacetan yang cukup parah Terima kasih telah menonton! Karena saya mulai lapar, maka saya akan mencari makanan di sini untuk santap malam Kira-kira apa menu yang bisa saya makan di sini? Ikuti terus ya! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Setelah memilih dan memilih dan memilah saya memutuskan untuk makan putu ayu saja Ini saya menunggu putu ayu yang saya pesan itu selesai harganya itu satu porsi untuk 10 buah itu adalah 7000 rupiah Lumayan murah juga karena di sini putu ayunya itu cukup besar-besar dan cukup mengenyangkan Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah makan putu ayu saya selat sebentar di masjid dan kembali ke bagian tengah di sini ada sebuah panggung besar ya yang bisa digunakan untuk bermain bagian anak-anak dan juga berfoto Terima kasih telah menonton! Di alun-alun kota Mojokerto ini banyak sekali replika candi yang ada di trawulan Ini adalah salah satu contohnya yakni replika candi bikus Nanti pada video setelahnya akan saya berikan pengalaman ketika jalan-jalan di candi bikus ya Di bagian utara ini juga banyak tempat bermain yang bisa digunakan anak-anak untuk bermain Di sini juga cukup bersih kondisinya dan permainannya sangat banyak dan masih terawat dengan baik Sayangnya perpustakaan di sini itu masih tutup bisa jadi bukannya itu sih Oke sekarang dulu vlog dari saya, sampai jumpa pada video saya selanjutnya Terima kasih